Musik Sahabat Kompas.com Rusia telah menarik pasukannya dari ibu kota Kiev, Ukraina. Kini, Rusia memfokuskan pasukan untuk menyerang Donbass yang berada di kawasan Tenggara, Ukraina. Terkait hal ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pihaknya akan terus berjuang mempertahankan diri. Ada pun, militer Ukraina juga mengatakan bahwa fase kedua perang telah dimulai. Pertempuran ini diperkirakan akan lebih sengit dibandingkan sebelumnya yang telah dimulai pada 24 Februari lalu. Donbass merupakan wilayah yang terletak di Ukraina Tenggara dan meliputi dua kawasan yaitu Donetsk dan Luhansk. Wilayah tersebut merupakan kawasan utama industri di mana warganya dominan berbahasa Rusia. Selain itu, Moskwa juga telah mendukung kelompok separatis di sana selama delapan tahun terakhir untuk memisahkan diri dari Ukraina. Ada pun, kelompok separatis ini telah menguasai 30 persen wilayah itu sejak pertempuran dimulai pada 2014. Dalam beberapa pekan terakhir, usai gagal mengambil alih Kiev, Rusia menyebut bahwa menguasai Donbass adalah tujuan utama invasi mereka ke Ukraina. Ada pun perkiraan awal jumlah pasukan Rusia yang dikerahkan ke kawasan Donbass mencapai sekitar 60 ribu tentara. Sejauh ini, militer Ukraina dapat memberikan perlawanan sengit sehingga Rusia tidak bisa menguasai Kiev dan kota-kota besar lainnya. Namun, perlawanan di bagian timur yang berbatasan dengan Rusia ini akan menjadi tantangan yang lebih besar lantaran pasukan Rusia lebih dekat dengan pasokan yang diperlukan. Diketahui, Ukraina telah mengerahkan pasukan cadangan yang berusia 18 sampai 60 tahun serta melarang mereka meninggalkan Ukraina. Meski demikian, sudah ada ribuan warga Ukraina yang mendaftar secara sukarela untuk bertempur melawan invasi Rusia. Tak hanya itu, pertahanan Ukraina pun telah mendapatkan bantuan dari negara asing. Seperti Amerika Serikat yang baru-baru ini mengumumkan bantuan lebih dari 1 triliun rupiah untuk Ukraina, serta peralatan militer dan pelatihan bagi tentara Ukraina. Menurut juri bicara Pentagon John Kirby, perlawanan Ukraina masih kuat tetapi ancaman Rusia juga semakin besar. Terima kasih telah menonton!